Sementara itu, seekor ular sancak kembang sepanjang 3 meter ditangkap warga di Gang HGPI, Cipete Selatan, Celandak, Jakarta Selatan. Saat ditangkap, ular bersembunyi di pepas seluruh air pembuangan tidak jauh dari permukiman warga. Usai ditangkap, warga menyerahkan ular ke pencinta reptil di Depok, Jawa Barat, dan selanjutnya akan dilepaskan ke habitatnya. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Seekor buaya tertangkap oleh nelayan di Desa Perupuk, 50 pesisir, Batubara, Sumatera Utara. Binatang buas ini terdapat pancing rawai nelayan. Nelayan bernama Mahlil mengaku akibat kejadian tersebut mereka tidak bisa melaut karena alat pancing rawai miliknya rusak parah. Yang satu itu kono rawai kami, yang tiga milik kami. Ada naik sampan kami, dibawa alat sampan kami ke topi boting. Jadi kami tulaklah semua kayu. Ada bambu kami kan, bulu. Akhirnya tulaklah kita akan lapar dari dalam. Asyiknya dapat kami selamat. Mungkin buaya itu tidak naik, karena dapat kami yang tiga itu. Nelayan di Batubara berharap pemerintah bisa merelelokasi buaya agar nelayan dapat tenang dan nyaman mencari ikan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Farli Pelka, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati